Hidup hanya bersama kakek dan nenek membuat Orlin salah satu anak di Evelsi Tamkesi sangat mandiri. Orlin adalah anak pertama dari tiga bersaudara yang tinggal di desa adat Tamkesi, Nusa Tenggara Timur. Mencuci piring, menyapu, dan membersihkan rumah biasa ia lakukan sehari-hari. Meskipun ia hanya tinggal bersama kakek dan nenek, Orlin tetap menjadi anak yang pintar dan memiliki karakter yang sangat baik. Kehadiran guru di desanya membuatnya semakin terus bersemangat untuk terus menggapai impiannya. Cita-cita saya menjadi ibu guru. Tak mudah, namun ia bertekad untuk mengejar cita-citanya menjadi seorang guru seperti guru tangan pengharapan. Ketika waktu luang, ia selalu menyempatkan diri untuk berlatih menari dan menggambar. Orlin adalah salah satu anak yang memiliki kesempatan untuk bisa meraih impiannya dan memiliki hidup yang lebih baik. Mengenali potensi diri anak selalu dilakukan oleh guru tangan pengharapan. Agar mereka bisa terus mengembangkan kelebihan setiap anak didik mereka, bahkan hingga masuk ke sekolah berasrama. Melalui program sekolah berasrama, kita dapat melihat bahwa banyak anak-anak yang memiliki kesempatan untuk bisa memiliki kehidupan yang lebih baik melalui program sekolah berasrama. Mari berkontribusi bagi negeri bersama Tangan Pengharapan melalui program sponsorship anak asuh dengan menjadi orang tua asuh bagi anak-anak di sekolah berasrama Tangan Pengharapan. Bersama kita menabur cinta untuk Indonesia.